Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo ngirut generasi milenial di Kabupaten Bandung sangkan lewi cerdas sarta wijak nalika ngagunakan media sosial. ETAHT dilakonan sangkan nonoman bisa lewi produktif turta positif nalika ngagunakan media sosial. Direktur Pengelolaan Media Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo Republik Indonesia Siti Meining Sih Netelaken, Ayena Rea Iberbohong atau Hoax anu disemubarkan ku generasi milenial di mangpirang media sosial. Patali Jeng ETA Kemenkominfo ngaliwatan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik ngokolakan diskusi publik ngenaan media sosial sangkan nonoman lewi produktif turta positif. Tepi kaki wari rea generasi tuturus bangsa Indonesia anu sukses ngahontal prestasi ngagunakan media sosial alatan mampu nemuhkan bakat sartaka parigelanana sewang-sewangan turta nyenglar pengaruh negatif media sosial. Saja ini kita untuk sebagai salah satu upaya untuk memberikan edukasi pendidikan kepada khususnya milenial menggunakan media sosial jangan untuk hal-hal yang sifatnya negatif jangan memenuhi uang-urang media sosial dengan konten-konten negatif jangan juga kita menerima berita ya sudah tahu ya berita kos yang tidak berdasarkan pada orang-orang berita bohong kemudian apalagi sebab baraha produktifitas anu dilakonanku generasi milenial di media sosial mampu nyiptakan konten kreatif dinawidang kasenian jeng budaya samalah pikin nguniankin hasil anu nyugumakan ngaliwatan media sosial generasi ngorah hentekudu ngaluarkan modal anu gede anu penting kayeng sarta yakin karena ka mampu diri Rezi Tia Prasaja, Bandung TV